Masih bersama kami pemirsa di liputan Metropolis Malam, proses rekapitulasi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir masih terus berlangsung. Bupati Ogan Komering Ilir pun memberikan vitamin dan menyiagakan pelayanan kesehatan kepada petugas PPK. PJ Bupati Ogan Komering Ilir kejari Kapolres dan juga Dendim 0402 Ogan Komering Ilir serta Ketua KPU Ogan Komering Ilir serta unsur Forkopimda melaksanakan pemantauan pleno rekapitulasi suara di empat kecamatan yakni Kayu Agung, Tuluk Gelam, Lempuing Jaya, dan kecamatan Mesuji. Dari pantauan tersebut sejumlah PPK melakukan pleno rekapitulasi hingga larut maram dengan dikawal pengamanan dari TNI Polri dan juga BRIMO. PJ Bupati Ogan Komering Ilir Asmar Wijaya mengatakan kunjungan tersebut guna mensupport petugas yang bekerja keras. Dalam proses pleno rekapitulasi bersama Forkopimda PJ Bupati Ogan Komering Ilir juga memastikan akan terus mengawal tahapan pemilu untuk mensusahkan pesta demokrasi khususnya di Ogan Komering Ilir. Kita malam ini bersama Forkopimda melihat dan memantau secara langsung pergiatan pleno perhitungan suara pemilu 2024. Kita melakukan pemantauan di empat kecamatan. Selain melakukan pemantauan, kita juga memberikan support pada rekap-rekap yang kebebas dan juga memastikan bahwa kegiatan di perhitungan, pleno penghitungan suara ini berjalan dengan betik dan lancar tanpa ada hambatan. Secara keseluruhan dari empat kecamatan yang kami tinggal tadi, bahwa kegiatan kita akan langsung dengan tentip, lancar tanpa ada hambatan. Bersama untuk petugas, bekerja mungkin dengan sebaik-baiknya, bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang paling penting adalah tetap jaga kesehatan. Dalam kesempatan kunjungan keempat kecamatan tersebut, PJ Bupati Ogan Komering Ilir juga memberikan bingkisan vitamin untuk mensupport para petugas, selain itu juga disiagakan pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kebupaten Ogan Komering Ilir agar memastikan kondisi petugas dalam keadaan prima dengan layanan medis setiap waktu dibutuhkan. Novan Wijaya, PAL TV